Intro Halo adik-adik apa kabar? Halo Semua sehat-sehat ya kawan? Sehat semua Sama aku percaya kalian dalam keadaan sehat Kalau ada yang sakit kita berdoa ya supaya adik-adik cepat sembuh Nah adik-adik sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan Tentang keadilan atau bersikap adil Kak Melda mau ajak kalian untuk bergoyang sebentar Bernyanyi bersama-sama dengan Kak Gagas dan Kak Sarma Dan kita mau sama-sama berbagi Kak Berbagi Sebagai teman kita harus adil Seperti lagu ini Roti dan Mentega Kak Gagas Ayo adik-adik berdiri Yes Wuh Semangat ya Kak Sarma Semangat Kau temanku 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 Kita selalu bersama Seperti mentega Dengan roti Kau temanku 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 Dukungku, mendorongmu terus maju Dan bila kau sedih, ku akan membulukmu dengan kasih Kau temanku, temanku kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Kakak-kakak mainkan musiknya Sambil tepuk tangan boleh Siap-siap ya Kau temanku, temanku kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Kakak-kakak Kakak-kakak Kau temanku, temanku kita selalu bersama Seperti celana dengan baju Sama-sama Ku akan selalu mendukungmu Mendorongmu terus maju Dan bila kau sedih, ku akan membulukmu dengan kasih Kau temanku, temanku kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Seperti celana Seperti celana dengan baju Seperti mentega dengan roti Persahabatan kita harus seperti itu Seperti mentega dengan roti Kita akan belajar firman Tuhan Sesaat lagi Adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan Dan kita belajar tentang kebenarannya Mari bersama-sama dengan Kak Melda Kak Sarma dan Kak Gagas Kita mau nyanyikan satu lagu Roh Kudus yang manis Mari adik-adik Kita angkat puji yang ini Yuk Ku buka hatiku untuk firmanmu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Roh Kudus yang manis Tolong aku Menuruti firman Tuhan Roh Kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan yang manis Mari bersama-sama dengan Kak Melda dan Kak Sarma Ku buka hatiku Untuk firman Amen Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Menuruti roh Kudus yang manis Roh Kudus yang manis Tolong aku Menuruti firman Tuhan Roh Kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan yang manis Sekali lagi Roh Kudus yang manis Roh Kudus yang manis Tolong aku Menuruti firman Tuhan Roh Kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Kita sama-sama berdoa ya Roh Kudus yang manis Kami mau mendengar suaramu Dan bantu kami Untuk mengerti firman Tuhan Dan bantu kami juga Untuk kami bisa melakukannya Setiap hari Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Adik-adik kita mau belajar Tentang kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Bersama-sama ya Bapak di surga Sore hari ini Kami mau belajar Bagaimana Kami bersikap Adil Kepada sesama kami Kami mau belajar Itu Dimulai dari rumah kami Masing-masing Bantu kami Bapak Dengan rohmu yang kudus Yang akan membimbing Setiap kami Mengerti Dan melakukannya Setiap saat Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Adik-adik Kita mau belajar Tentang bagaimana Bersikap adil Ya Kak Sarma Kalau menurut Kak Sarma Bersikap adil itu Seperti apa? Adil itu Biasanya Kalau kakak sama adik Kalau dia beliin baju Harus Geduanya dibeliin baju Oh oke ya Jadi kalau kakaknya dibelikan Adiknya juga harus dibelikan Itu Biasanya Adil Menurut Kak Sarma Seperti itu Kalau Kak Gagas Kalau menurut aku Seperti Membagikan kue Kalau kita punya kue Kita bagikan ke kakaknya Atau adik kita Sama rata Kuenya Oh oke Jadi Tidak ada yang lebih besar Atau lebih kecil Jadi benar-benar Dibagi Harus diukur dulu ya Supaya pakai penggeris ya Lucu sekali Terima kasih kakak Sudah mengungkapkan pendapatnya Adik-adik Firman Tuhan Mengatakan Kalau kita Harus bersikap adil Kepada sesama kita Karena itu Bentuk Mengasihi Tuhan Nah kalau Mengasihi Tuhan Kita Harus bersikap adil Jadi kalau ada orang Yang tidak bersikap adil Sama dengan Tidak-tidak Mengasihi Tuhan Nah boleh Kamelda Mau kasih lihat Sama kakak Boleh gak Kak Sarma Buka di Amsal Amsal ya Amsal berapa Kamelda Amsal berapa ya Amsal 31 kak Amsal 31 Ayat 8 dan 9 Oke Aku bacain gak Melda ya Boleh Kita tunggu kakak Gagas lagi buka Amsal 31 Ayat 8 Sampai 9 Sudah kakak Gagas Sudah Sudah ya Amsal pasal 31 Ayat 8 Sampai 9 Bukalah mulutmu Untuk orang-orang yang bisu Untuk hak Semua orang yang merana Bukalah mulutmu Ambillah keputusan Secara adil Dan Berikanlah kepada yang tertindas Dan yang miskin hak mereka Nah Ayat ini Mengajarkan kita kak Kalau kita ada di sekolah Atau di rumah Ketika mungkin kita Empat bersaudara Terus ada salah satu kakak atau adik kita Itu berbohong Nah Waktu kita tahu Kakak atau adik kita berbohong Terus kita ketika Papa dan mama bertanya Ini siapa yang memecahkan telurnya Terus kakak yang memecahkan bilang Bukan Bukan aku Nah Waktu kita Tidak mengatakan yang jujur Kepada mama dan papa Itu kita lagi bersikap Tidak adil kak Jadi bersikap adil adalah Ketika kita berani Mengatakan Hal yang benar Jujur Betul kak Jadi ketika orang berbohong itu Sebenarnya Dia tidak adil kak Karena orang yang adil Dia tidak akan berbohong Nah Jadi yang harus kita lakukan Ketika kita menemui Kakak atau adik Atau siapapun yang sedang berbohong Kita harus berani Katakan Bahwa kamu Sudah berbohong Nah kalau ada yang bertanya Kayak papa ini siapa yang Yang memecahkan telurnya Tentu dengan kasih Kita akan bilang ini Kita akan ngomong dulu Sama kakak Kak Tadi aku melihat Kalau kakak yang Memecahkan telurnya Kenapa kakak Enggak bilang saja Sama papa dan mama Pasti mereka tidak akan marah Ya kan Minta maaf Kalau salah ya Tapi kalau kakak Tidak mau minta maaf Kalian boleh ngomong Sama papa dan mama Pak Ma Tadi aku melihat kakak Yang memecahkan telurnya Tapi kakak mungkin Tidak sengaja dan tidak bermaksud Seperti itu Jadi bukan mengadu domba ya Wah itu kakak itu yang pecahin Emang kakak itu kerjanya Nah tidak boleh seperti itu Adil itu harus bicara yang jujur Ya membela kebenaran kak Ya itu adil Nah adil yang lain juga Kita harus berani Kita membela orang-orang yang Kesusahan kak Seperti di pengadilan Kalau kita lihat di film-film Ada pengadilan Ada hakim-hakim Yang membela orang-orang miskin Ya Mereka gak salah Dibikin jadi salah Salah Nah itu Hakim yang adil Pembela yang adil Ya pengacara yang adil Dia harus membela Orangnya Ya yang dibela itu Harus orang-orang yang sungguh-sungguh Bukan orang yang suka bolong Nah hakimnya ketika memutuskan sesuatu Dia harus bersikap adil Tidak boleh tuh Hakim membela siapa yang bayar Ya kan Tapi siapa yang benar Iya Kan ada tuh teman-teman kita Yang suka ngajak bohong Yaudah deh Kamu gak usah kasih tau Nanti aku jajani Aku bagi Aku bagi Nah itu tidak adil kak Yang adil adalah Kita melakukan Mengatakan Hal yang benar Kak Gagas Adil satu lagi Boleh dibaca gak Di Yeremia kak Yeremia 22 ayat 3 Yeremia 22 ayat 3 Beginilah firman Tuhan Lakukanlah keadilan dan kebenaran Lepaskanlah dari tangan pemerasnya Orang yang dirampas haknya Janganlah engkau menindas Dan janganlah engkau memperlakukan Orang asing Yatim dan janda dengan keras Dan janganlah engkau menumpahkan Darah orang yang tak bersalah Di tempat ini Nah bersikap adil Waktu kita Memberi bantuan Kepada orang-orang miskin Dan tertindas kak Jadi waktu kita memberikan makan Kan sekarang Masih masa pandemi ya kak ya Corona Ada banyak teman-teman kita Atau saudara-saudara kita Yang hidupnya susah Karena mungkin papanya Kehilangan pekerjaan Nah kita membantu mereka Waktu kita membantu mereka Kita memberikan uang jajan kita Seperti yang kita lakukan ya Kemarin kita kumpul-kumpul duit ya Itu kita bersikap adil kak Karena Tuhan memberikan berkat untuk kita Nah bersikap adil juga Dengan ayat yang tadi kakak baca Kita terhadap orang yang lemah Misalkan kita punya mobil Terus kita rumah kita mungkin lebih besar dari rumah teman kita Kita kan menganggap teman kita jadi miskin kan Nah biasanya Nah biasanya orang ada Ada orang-orang yang merasa kaya Dan akhirnya dia membuli orang-orang yang miskin Tetapi ada juga orang-orang kaya Yang membela teman-temannya Teman-temannya yang baik Nah itu bersikap adil Jadi sebenarnya bersikap adil Bukan ketika kamu kaya atau miskin Tapi tidak seperti itu Tapi ketika kamu membela siapa yang benar Itu bersikap adil Menolong siapa yang kesusahan Itu bersikap adil Satu lagi kak Kita akan belajar tentang adil Di Masmur 146 Masmur ya Masmur 146 Ya Ayat berapa kak? Ayat 7 sampai 9 Oke Masmur 146 ayat 7 sampai 9 Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung Tuhan membuka mata orang-orang buta Tuhan menegakkan orang yang tertunduk Tuhan mengasihi orang-orang benar Tuhan menjaga orang-orang asing Anak yatim dan janda Ditegakannya kembali Tetapi jalan orang fasik dibengkokannya Nah keadilan dari tiga Tiga tadi lebih dari berapa ayat ya kak ya Cuman ada tiga kitab yang tadi kita baca Bahwa ketika kita mau bersikap adil Untuk menyenangkan hati Tuhan adalah pertama Kita berani membela kebenaran Dan kita tidak menindas orang yang lebih lemah dari kita ya kak Membantu orang-orang yang susah Tapi ada syaratnya kak Tidak boleh pamri Tidak boleh pamri itu Tidak berharap bantuan kita suatu saat akan dibalas Oleh orang yang sudah kita tolong Berarti harus tulus ya kak? Harus ikhlas kak Tidak boleh menantikan mengharapkan balasan kak Itu baru namanya bersikap adil Kak ada satu cerita Kak Melda baca dan juga lihat Bahwa panda ketika melahirkan anak yang kembar Biasanya bayi-bayi panda itu akan dipisahkan Dan dia hanya akan merawat satu bayi panda saja Itu kalau punya anak kembar kak Nah untuk dunia perhewanan Itu tidak apa-apa karena itu alami Jadi kalau ada ibu panda itu hewan Dia punya anak kembar Yang satunya itu tidak diperhatikan Atau dibuang istilahnya ya Satunya lagi dia perhatikan Karena dia mau Mau sungguh-sungguh memelihara Merawatnya Nah itu untuk hewan Itu biasa saja Tapi kalau untuk manusia Itu hal yang tidak adil Jadi kalau untuk manusia Tentunya siapapun Harus kita perhatikan Tanpa pernah memandang Dia kaya, miskin, jelek, cakep, ganteng Atau pintar, atau bodoh Jadi melakukan keadilan Untuk menyenangkan hati Tuhan Adik-adik Kalau setiga ayat 23 Mengatakan dan mengajarkan kita Apapun yang kita lakukan Lakukan semuanya untuk Tuhan Bukan hanya untuk manusia Jadi kalau kita melakukannya untuk manusia Suatu saat manusia bisa mengecewakan kita Benar gak kak Gagas? Kita sering banget ya kecewa ya Karena manusia hari ini Janji mau berbuat baik sama kita Besok-besok belum tentu berbuat baik sama kita Pasti udah lupa ya kak Betul Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan Dia Allah senantiasa Yang akan selalu setia kepada kita Dan dia tidak akan pernah menghentikan kebaikannya Kalau kita hidup sebagai anak-anak Allah Kak, sama-sama yuk berbuat adil Mulai dari rumah Oke? Mulai dari papa mama Kakak adik Semuanya kita perlakukan dengan adil Adik-adik Kita akan bernyanyi Sesaat lagi Untuk membuktikan janji kita kepada Tuhan Seluruh hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan Sampai ketemu Penasaran kan aku mau bikin apa? Adik-adik Teman-temanku penasaran aku mau buat eksperimen apa di sore hari ini Tapi kita akan sama-sama belajar ya Jadi Kak Melda, Kak Gagas ya, Kak Sarma sudah menyediakan lilin-lilin seperti ini Tusuk sate Tua Terus ada lilin ya, play-doh ya yang biasa buat adik-adik main Gunting dan aluminium foil Aluminium foil buat mama kalian yang suka memasak Biasanya suka punya ini Tapi kalau belum punya Tidak apa-apa ya Kita sambil lihat Memanggang ya Iya Nah aluminium foilnya kita akan gunting membentuk Ya, lingkaran seperti ini Oh lingkaran Lingkaran ya adik-adik ya Mungkin digambar dulu ya Ya boleh digambar Atau dibentuk gitu ya Biar rapi Kita akan membuat slinger ya, Kak ya Oke, semakin kecil teman-teman Oke Selesai Nah, kita Bentuk seperti ini lagi Oh, disusun ya Disusun lagi ya Susun Susun lagi Oh, rapi sekali Kak Melda ya Ya Buat kita bereksperimen Oh Lingkaran kembali Lingkaran kembali ya Ini ada yang masuk Nah, ini kita ambil adik-adik Malam ya Malam ya Malamnya Ya Nah, kita taruh tusuk satenya Oh Kita mau bakal satenya Hati-hati ya runcing soalnya Nah, runcing Nah, ini kita ambil adik-adik Pencung ya? Ya, kan akan seperti ini kan Nah, kita ukur sampai sejauh ini Terus kita gunting nih Berarti di sini paling bawah ya Nah, oke Kita masukin dulu nih Kak Kesini Oh, ditusuk di ujungnya? Ya, ditempelin Tidak sebentar ya Ambilan Kak Melda Semoga Semoga temen yang ada Bisa Oh, bukan ditusuk ya Oh, enggak Ditempelin Nah, ini kan seperti ini Terus kita lingkarin Lingkarin Oke Nah, ini seperti ini Kok cantik ya jadinya? Ya, kita taruh dulu ya Kak Di sini Nah, aku gunting ya Oke Aku gunting di sebelah sini Oke Wow Oke Ini simpan lagi? Simpan lagi Kak Jadi ini eksperimen kita begini? Ya Sebentar ya Kak Nah, Kak Sarma boleh enggak nyalakan lilinnya? Oke Adik-adik, nyalainnya hati-hati ya Harus ada orang tua Atau kakak yang mendampingi Ya, Kamelda ya? Ya, betul Karena ini berbahaya Oke, sudah nyala Nah, nyamakan Nah, coba kita lihat Nah, aluminium foilnya akan bergerak Karena ada hawa panas dari lilinnya Kita akan tunggu Membakar aluminium ya Kak ya Lihat Bergerak Bergerak hati-hati Wah, kebakar Kebakar ya Aku deket dulu ya Aku gunting sedikit Terlalu panjang ujungnya Terlalu panjang mungkin ya Jadi harus digunting Sabar Ayah Aku terlalu excited Terlalu semangat Ayo kita lihat Wow Wow Weeey Kita berputar Dari hal-hal sederhana Yang ada di dapur mama Dan yang ada di rumah kita Keren Senang kan bereksperimen? Ya, pasti ada sesuatu Di balik pandemi corona ini Tuhan izinkan kita belajar Sesuatu yang baru bereksperimen Terlalu panjang Ya Seperti ini Lihat Sekali lagi Weeey Oke adik-adik Terima kasih Sudah bereksperimen Bersama dengan kami Kak Sarma Kak Gagas Kak Melda Pamit undur diri Sampai ketemu Di Kids Corner Episode berikutnya Daaah Daaah Adik-adik Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya